halo selamat pagi sobat tani dimanapun ada berada jadi ini adalah kondisi setekan tua yang saya pruning yang saya sortasi habis-habisan pada waktu itu kini tunasnya kembali merajalera dan kita akan pruning kembali agar tunas-tunas yang merajalera ini terkendali Oke kita mulai dari bawah mulai dari bawah semua tunas-tunas air ini saya lepas karena inilah yang akan mengganggu pertumbuhan dan stekan utamanya jadi rencananya waktu itu stekan ini akan saya ganti tapi ternyata ketika saya lakukan sortasi atau pruning itu pertumbuhannya masih bagus jadi saya rapihkan saya rapihkan saja dan saya pelihara kembali dan ini adalah tunas bahan yang saya siapkan untuk mengganti waktu itu tapi tetap nanti suatu saat akan saya ganti ya supaya eh baru saya mendapatkan eh setekan baru ya dengan bibit yang baru dengan klon baru juga karena tubuh sari ini disini sangat manja pemeliharaannya itu luar biasa kalau tidak ya seperti ini jadinya dia sulit dikendalikan bahkan tunas-tunasnya pun sangat luar biasa oke kita mulai dari sini ini tunas-tunas yang tumbuh sebelumnya ini sebenarnya tunas rambut jadi semakin besar semakin tumbuh dia mirip dengan tunas raja makanya apabila kita tidak kendalikan nanti akan sangat mengganggu 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 pertumbuhan tunas raja nah seperti itu jadi semua tunas-tunas yang tumbuh kecil ini kita lepas kita lepas kita sisakan tunas raja yang beberapa waktu lalu kita siapkan jadi karena saya memegang kamera sendiri jadi agak ribet pemirsa tapi tidak masalah nanti hasilnya akan kelihatan kemudian untuk bahan yang saya simpan pada saat itu ada sembilan teman tapi nanti mungkin saya akan mengkurangi lagi dari sembilan itu menjadi tujuh atau enam supaya eh tidak saling tumpang tindih tidak saling menutupi dan rapih nah seperti itu yang sebelah sini sudah ada satu dua tiga nah yang sebelah sini berapa ini bentar belum selesai ya teman-teman ya kita pruning dulu nah ini sudah tumbuk-tumbuk sudah tumbuk-tumbuk dia akan saling menutupi nanti jika tidak dilepas makanya untuk tubuh hari ini luar biasa teman-teman kita harus ekstra merawatnya itu karena dia kalau terjadi tumpang tindih pada pada bahan dia tidak akan maksimal pertumbuhannya pertumbuhan bunga bunganya dan calon-calon itu tidak tidak maksimal nah ini ini harus kita lepas satu yang yang kurang bagus ya teman-teman ya ini sepertinya kurang bagus karena di ujungnya sini sakit ya jadi kita lepas saja walaupun dia kondisinya agak besar nah jadi setelah selesai pruning ini hanya tersisa beberapa bahan saja ini kita yang ini kita lepas juga nah dah saya rasa cukup untuk bahannya ya jadi tersisa satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ya jadi maksimal tujuh saja tujuh ini pun nanti kalau di kedepannya ada yang sakit nah ini sakit ya ini ada yang sakit seperti ini nah seperti ini itu sakit ini kita lepas saja karena kedepan dia tidak akan maksimal nah dah jadi finalnya finalnya saya mempunyai enam bahan saja dan ini yang akan kita lanjutkan oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share salam tani bye 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 bye